Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo teman-teman Gudang Cara, Kembali lagi di channel saya Gudang Cara Android. Pada kesempatan ini saya akan membagikan ilmu pengetahuan, Tentang cara menonaktifkan penerusan panggilan. Dan disini kita tidak menggunakan aplikasi, Akan tetapi disini kita cuma menggunakan kode, untuk menonaktifkan penerusan panggilan. Apalagi sekarang ini banyak sekali para hacker jadi-jadian, Yang mau mengambil data-data kita, yang tidak bertanggung jawab. Sebab sekarang smartphone kini menjadi kebutuhan utama manusia modern. Banyak aktivitas dilakukan di ponsel. Ini pun menjadi alasan kenapa ponsel jadi incaran aktor jahat untuk diretas atau disadap. Cara yang paling sering dilakukan untuk menyadap dan meretas ponsel adalah Dengan menyusupkan virus jahat malware, hardware, hingga spyware. Tujuannya untuk mencuri data korban. Dan hal ini pun sudah banyak dialami oleh orang, Sehingga dengan hal ini bisa membuat semua orang panik dan shock. Jadi bagaimana cara mengatasinya, jika hp kita disadap atau whatsapp kita. Nah jika whatsapp kalian disadap, silahkan kalian cek video saya tentang cara mengatasi whatsapp disadap. Oke teman-teman budang cara jangan basa-basi lagi, sekarang kita mulai aja tutorialnya. Alangkah baiknya, sebelum kita mulai tutorial, simak dulu video ini sampai selesai ya, Agar tidak terjadi salah pemahamannya. Jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like dan subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Oke teman-teman jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video terbaru saya. Oke sobat-sobat sekarang kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, kalian buka dulu aplikasi telpon kalian, Saya yakin semua hp udah memiliki aplikasi ini, Jika belum ada sungguh terlalu, Hahaha cuma bercanda. Kemudian kalian ketik kodenya seperti ini. Ini salah satu kode menonaktifkan penerusan panggilan. Jika sudah selesai kemudian kalian klik panggilan. Nah sobat-sobat bisa kalian lihat sendiri, penerusan panggilan telah dinonaktifkan. Ini 100% berhasil teman-teman, disini kita tidak memakai aplikasi apapun. Oke teman-teman seperti itulah cara menonaktifkan penerusan panggilan, Semoga cara ini atau ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan, Karena cara ini 100% berhasil. Jangan lupa dukung terus channel Gudang Cara Android, Dengan like dan subscribe, Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya, Agar tidak ketinggalan di video terbaru saya, Salam sukses selalu. Terima kasih telah menonton!